8 tips sukses program hamil agar cepat punya momongan Anda dan pasangan Anda ingin cepat punya momongan Beberapa pasangan mungkin bisa cepat hamil Sementara yang lain butuh waktu yang lebih lama dan usaha yang lebih gigi Jika Anda salah satunya, jangan langsung berkecil hati Yuk intip tips ampuh berikut ini Agar program hamil Anda bisa berjalan optimal Berikut ini beberapa tips program hamil yang dapat Anda ikuti Cek kondisi kesehatan terlebih dahulu Sebelum Anda dan pasangan Anda resmi memulai program hamil Sebaiknya cek kondisi kesehatan masing-masing terlebih dahulu Tes kesehatan untuk program hamil Yang bisa dianjurkan dokter meleputi tes darah, tes gula darah, fungsi teroid, dan pepsmere, dan lain sebagainya Pemeriksaan ini penting dilakukan supaya dokter mengetahui ada tidaknya kelainan atau masalah kesehatan Yang dimiliki Anda dan pasangan Supaya resiko kehamilan dan bayi bisa dihindari sejak dini Cari tahu masa subur Anda Salah satu kunci sukses program hamil adalah mengataui kapan masa subur Anda Masa subur sendiri merupakan masa ovulasi Yaitu ketika ovarium melepaskan sel telur Jika sel telur yang dilepaskan saat masa subur wanita ini berhasil dibuai oleh sperma Maka akan berpotensi hamil Untuk menghitung masa subur Anda harus mengetahui dulu waktu kapan terjadi menstruasi Buat dan catat kalender menstruasi untuk mengetahui masa perkiraan dan menghitung masa subur Buat para wanita yang menstruasinya tidak teratur Kalian bisa searching di google ketik kalkulator masa subur Dan kalian akan mendapatkan jawaban yang tepat Lakukan hubungan di waktu yang tepat Setelah mengetahui kapan masa subur Lakukanlah hubungan bersama pasangan Pasutri bisa melakukan hubungan 1 atau 3 hari Sebelum sel telur dilepaskan Pasutri juga bisa berhubungan 12 sampai 24 jam Setelah ovulasi terjadi Berhubungan pada waktu-waktu tersebut Dipercaya sebagai cara cepat hamil yang cukup efektif Nah, oleh sebab itu Manfaatkan sebaik mungkin masa subur wanita Agar program hamil berhasil dilakukan Sering-sering berhubungan dengan pasangan Tidak ada istilah terlalu banyak berhubungan Apabila pasutri ingin cepat hamil Selagi sudah tahu Kapan masa subur dan kondisi Anda secara menyeluruh Berhubungan lebih dari satu Tentu sangat diperbolehkan Namun ingat, pasutri sebaiknya Tidak melakukan hubungan secara berlebihan Artinya pasutri terlalu memposir Diri masing-masing untuk berhubungan Alih-alih ingin cepat menyamankan Hal tersebut justru membuat tubuh Anda Kelelahan dan stres Ideanya, lakukan hubungan inting 2 sampai 3 kali dalam seminggu Tentukan posisi berhubungan yang nyaman Masih banyak masyarakat yang percaya Bahwa ada posisi-posisi tertentu Yang bisa meningkatkan peluang untuk hamil Faktanya, sampai saat ini belum ada bukti ilmiah Yang benar-benar menyatakan Bahwa posisi tertentu bisa lebih cepat hamil Pada dasarnya, semua posisi itu baik Asalkan pasutri merasa nyaman ketika melakukannya Perhatikan asupan makanan harian Menerapkan pola makan sehat Tidak hanya baik untuk kesehatan Anda secara menyeluruh Tapi juga sebagai kunci keberhasilan program hamil Sebaiknya secara perlahan tapi pasti Ubahlah pola makan pasutri menjadi lebih sehat Bisa dimulai dengan memperhatikan makanan Yang dikonsumsi sehari-hari Pilihlah makanan yang bernutrisi tinggi Terutama yang banyak mengandung Asam folat, yat besi, dan kalsium Mendari mengonsumsi makanan manis Terlalu asin dan berlemak tinggi Nutrisi yang tepat dapat membantu Mempersiapkan tubuh untuk kehamilan yang sehat Routing olahraga Kebukaran tubuh juga penting untuk diperhatikan Karena hal tersebut juga sangat menentukan Peluang keberhasilan program hamil Tidak harus dengan intensitas tinggi Anda bisa melakukan olahraga apapun yang Anda sukai Kuncinya satu Buatlah diri Anda bergerak setiap hari Sebelum memulai olahraga atau latihan tertentu Sebaiknya diskusikan dulu dengan dokter Berhenti merokok Merokok adalah salah satu penyebab Seseorang tidak subur atau bahkan mandul Apabila Anda ingin program hamil ini berjalan sukses Sebaiknya mulailah berhenti merokok sekarang juga Pelan-pelan kurangi frekuensi merokok Anda Dari satu batang sehari Lama-lama menjadi tidak merokok sama sekali Juga disarankan untuk tidak mengonsumsi alkohol Penelitian membuktikan bahwa mengonsumsi alkohol Setiap hari dapat mengurangi tingkat testosteron dan jumlah sperma Serta dapat meningkatkan jumlah sperma yang tidak normal Itulah ulasan mengenai tips kesehatan untuk program hamil hari ini Beri tanggapan kalian tentang video ini Dan semoga video ini bisa bermanfaat Tulis kritik dan saran kalian Agar kami lebih informatif Dalam memberikan sajian informasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!